Status Kang Deddy Mulyadi yang bakal menjadi duda keren dan tajir rupanya sudah terdengar sampai ke Pulau Bali. Yang cukup mengejutkan adalah saat Kang Deddy Mulyadi bersama rombongan Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bali. Ketika menginap di salah satu hotel di Bali, Kang Deddy yang berjalan digoda oleh tiga orang perempuan pegawai hotel di Bali. Kang Deddy Mulyadi ditegur oleh ketiga pegawai hotel. Kang Deddy udah duda sekarang, tutur candaan pegawai hotel bernama Mbak Tini sambil tersenyum kepada Kang Deddy seperti dilansir kanal Youtube Om Zain yang tayang dua hari yang lalu, dikutif suara Denpasar. Deddy lantas menjawab apakah ada orang Bali ada yang mau kepadanya? Ada gak mau sama saya? Ah yang bener, katakan Deddy sambil melontar pertanyaan soal nama siapa pegawai itu. Saya cocok tidak sama dia tanya Kang Deddy kepada penjual kerupuk asal Madura, tanya Kang Deddy kepada penjual kerupuk asal Madura. Deddy lantas menjawab apakah ada orang Bali ada yang mau kepadanya? Ada gak mau sama saya? Ah yang bener, katakan Deddy sambil melontar pertanyaan soal nama siapa pegawai itu. Saya cocok tidak sama dia tanya Kang Deddy kepada penjual kerupuk asal Madura, tanya Kang Deddy kepada penjual kerupuk asal Madura. Coba tanya dulu perawan atau janda. Pegawai hotel bernama Mbak Tini pun lantas menjawab bekas perawan. Sok tahu saya duda. Belum masih berjuang, ungkap Kang Deddy. Sementara itu Om Zain yang merengkam pegawai hotel yang bercanda dengan Deddy Mulyadi. Pun juga ikut bercanda. Mbak Tini kata siapa dan tahu dari mana Kang Deddy duda. Lihat diberita Kang Deddy dari TikTok. Saya apa benar apa salah ya, kata Mbak Tini. Mbak Tini pun saat itu langsung mengutarakan suka dengan Kang Deddy. Kang Deddy ditembak orang Bali, kata Om Zain. Bagaimana Pak Jaya apa beda bekas janda dan perawan? Sama aja rasanya, sahut Pak Jaya sambil tertawa. Seperti diketahui parhara rumah tangga Kang Deddy Mulyadi yang digugat cerai ambu Aneratna Mustikan masih sedang berlangsung di pengadilan agama negeri Purwakarta. Aneratna Mustika telah melayangkan gugatan cerai kepadanya pada 19 September 2022 lalu. Hubungan keduanya memang tak harmonis lagi. Bahkan mereka kerap terekam saling sindir satu sama lain.